Rumah sakit Aului di Desa Tateli, Kabupaten Minasa, Sulayu Sutara, diresmikan Gubernur Sulayu Sutara Oli Dundukambe pada Rabu Siang. Rumah sakit umum Dr. Aului ini ditunjuk pemerintah menjadi salah satu rumah sakit khusus yang menangani pasien COVID-19. Gubernur Dundukambe, Gubernur Sulayu Sutara mengatakan apresiasinya ke pihak rumah sakit yang turut membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Sulayu Sutara. Dari total 200 kamar yang tersedia, pihak rumah sakit menyediakan 50 kamar untuk merawat pasien positif COVID-19. Rumah sakit umum ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang ekstra lengkap dan SDM dengan 100 tenaga medis yang profesional. Rumah sakit ini dijadwalkan akan segera beroperasi mulai pekan depan. Yang saat ini, abangkan COVID-19 dan rumah sakit Dr. Aului ini menyiapkan 50 tempat tidur bagi pasien COVID-19. ini akan lebih meringankan pemerintah dalam rangka menjaga masyarakat Sulayu Sutara terdampak COVID-19. SOB dari pemerintah dari Departemen Kesehatan itu mutlak. Di sana bukan cuma menyangkut pengobatan, pelayanan pasien, tetapi yang penting lagi mencegah bagaimana supaya pasien-pasien ini tidak mengularkan penyakitnya ke pasien-pasien lain. Sementara itu pelayanan pada pasien yang selalu harus dibutuhkan dan tidak bisa dihindarkan. Rumah sakit Aului adalah salah satu dari empat rumah sakit yang ditunjuk khusus menangani pasien COVID-19. Rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Daerah Noongan, Minasa, RSUD OTA Bitung, dan RSYOLAM Paldua Manado dengan total kapasitas 400 pasien COVID-19. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.